Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Biasiswa Bertemu lagi di channel youtube Biasiswa Indo Pada video kali ini admin akan membahas tentang Biasiswa Aperti BUMN 2021 Sebelum kita sampai ke pembahasan inti dari video kali ini Buat yang belum subscribe channel youtube Biasiswa Indo silahkan subscribe dulu Untuk loncengnya pilih all Buat yang punya akun instagram silahkan follow Biasiswa Indo di instagram Buat yang punya telegram silahkan join channel resmi Biasiswa Indo di telegram Yang punya twitter silahkan follow akun Biasiswa Indo di twitter Untuk yang belum bergabung di grup whatsapp Biasiswa Indo Silahkan hubungi admin di nomor 0895 359 500 789 Biasiswa Indo juga memberikan info Biasiswa melalui grup whatsapp Info Biasiswa ini dapat dilihat di website Biasiswa Indo Di Biasiswa Indo Slash 7455 Biasiswa Aperti BUMN 2021 Aperti BUMN adalah aliansi perguruan tinggi badan usaha milik negara Pada tahun 2021 ini kembali menyelenggarakan program Biasiswa untuk putra putri lulusan SMA atau SMK Di seluruh Indonesia Aperti BUMN terdiri dari 9 perguruan tinggi Yaitu Universitas Pertamina Universitas Internasional Semen Indonesia Telkom University Politeknik POS Indonesia Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Institut Teknologi Telkom Surabaya Institut Teknologi Perusahaan Listrik Negara Bank Rakyat Indonesia Institute Institut Teknologi Telkom Purwokerto Nah, Biasiswa yang diberikan yaitu Biasiswa penuh 100% Selama masa studi di perguruan tinggi yang dipilih Tahun ini Biasiswa Aperti BUMN akan diberikan ke 40 mahasiswa baru yang terpilih Proses pendaftaran dimulai pada tanggal 12 Juni 2021 Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 23 Juli 2021 Berikut adalah persyaratan umum Siswa SMA, SMK atau MA lulusan tahun 2020 dan 2021 Jadi yang lulus tahun kemarin masih bisa mendaftar untuk Biasiswa Aperti BUMN Melampirkan nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 Melampirkan sertifikat jika ada Berkas pendaftaran diunggah secara online di website perguruan tinggi yang dipilih Peserta hanya boleh memilih satu tujuan perguruan tinggi Untuk proses pendaftaran dilakukan di universitas atau perguruan tinggi yang Anda pilih Misal, untuk melakukan pendaftaran di Telkom Universiti silakan buka link yang ada di sini Untuk melakukan pendaftaran di Universitas Pertamina silakan ke sini Untuk yang lain silakan ke link yang ada di sini Untuk informasi resmi dapat dilihat di aperti bumn.org Jangan lupa pendaftaran berakhir pada tanggal 23 Juli 2021 Admin ucapkan semoga berhasil Bagi yang berminat silakan melakukan pendaftaran di masing-masing website perguruan tinggi yang kalian pilih Semoga info ini dapat membantu bagi yang sedang mencari perguruan tinggi Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh